Intro Tutorial Mata Kuliah Hukum Acara Perdata Topik kelima dari 75 topik Asas-asas Hukum Acara Perdata Indonesia Bagian pertama Asas Hakim Bersifat Menunggu Asas dari Hukum Acara Perdata dalam pelaksanaannya yaitu inisiatif untuk mengajukan gugatan sepenuhnya diserahkan kepada mereka yang berkepentingan Ini berarti bahwa apakah akan ada proses atau tidak apakah suatu perkara atau gugatan akan diajukan atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada mereka yang berkepentingan atau yang merasa dirugikan Kalau tidak ada gugatan atau penuntutan, tidak ada hakim Jadi, yang mengajukan gugatan adalah pihak-pihak yang berkepentingan sedangkan hakim bersikap menunggu diajukannya suatu perkara atau gugatan lihat pasal 118 HIR, pasal 142 REBG Ini berarti bahwa hakim tidak boleh aktif mencari-cari perkara atau menjemput bola di masyarakat sedangkan yang menyelenggarakan proses adalah negara Akan tetapi, sekali suatu perkara diajukan kepada hakim Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan apapun Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Asas Hakim Pasif Hakim dalam memeriksa suatu perkara bersikap pasif Maksudnya, ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim Dengan kata lain, pihak yang merasa haknya dirugikanlah atau penggugat yang menentukan apakah ia akan mengajukan gugatan seberapa luas, besar, tuntutan, serta juga tergantung pada para pihak yaitu penggugat dan atau tergugat perkara akan dilanjutkan atau dihentikan karena terjadi perdamaian atau karena gugatan dicabut Semuanya tergantung pada para pihak, bukan pada hakim Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan demikian ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak Dalam pembuktian, para pihaklah yang diwajibkan membuktikan dan bukan hakim Hakim hanya menilai siapa di antara para pihak yang berhasil membuktikan kebenaran dalilnya dan apa yang benar dari dalil yang dikemukakan pihak tersebut Asas hakim aktif Dalam beracara dengan HIR atau RBG Hakim Indonesia harus aktif sejak perkara dimasukkan ke pengadilan memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan membantu para pihak dalam mencari kebenaran penjatuhan putusan sampai dengan pelaksanaan putusannya atau eksekusi Karena dalam sistem HIR atau RBG tidak ada keharusan menunjuk kuasa hukum seorang yang buta hukum pun dapat menghadap sendiri ke muka pengadilan Keharusan hakim aktif dalam beracara dengan HIR atau RBG Mulai tampak pada saat penggugat mengajukan gugatannya Pasal 119 HIR 143 RBG menentukan bahwa ketua pengadilan negeri berwenang memberi nasihat dan pertolongan waktu dimasukkannya gugatan tertulis baik kepada penggugat sendiri maupun kuasanya Hal ini tidak berarti bahwa hakim memihak Di sini, hakim hanya menunjukkan bagaimana seharusnya bentuk dan isi sebuah surat gugatan Dalam sidang pemeriksaan perkara hakim memimpin jalannya sidang agar dapat tercapai peradilan yang tertib dan lancar sehingga asas peradilan cepat dapat tercapai Dalam menjatuhkan putusan hakim wajib menambahkan dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak Pasal 178 Ayat 1 HIR Pasal 189 Ayat 1 RBG Dalam pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 Ayat 1 HIR 206 Ayat 1 RBG Ketua pengadilan memimpin jalannya eksekusi Dalam penyelesaian suatu perkara yang diajukan ke pengadilan hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut Pasal 178 Ayat 2 dan 3 HIR Pasal 189 Ayat 2 dan 3 RBG Demikian pula halnya apakah pihak yang bersangkutan akan mengajukan banding atau tidak bukanlah kepentingan daripada hakim Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 199 RBG Asas hakim aktif dan pasif Inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim Hakim hanyalah membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana Cepat dan biaya ringan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Hal ini mengatur cara-cara bagaimana para pihak mempertahankan kepentingan pribadi Berbeda dengan hukum acara pidana yang mengatur cara bagaimana mempertahankan kepentingan publik Inisiatif dalam acara pidana dilakukan oleh pemerintah yang diwakili oleh jaksa penuntut umum serta alat-alat perlengkapan negara yang lain misalnya kepolisian Kalau dalam perkara perdata pihak-pihak yang berhadapan adalah pihak-pihak yang berkepentingan yaitu penggugat dan tergugat Dalam perkara pidana pihak-pihak yang berhadapan bukan orang-orang yang melakukan tindak pidana atau terdakwa dengan orang yang menjadi korban tetapi terdakwa berhadapan dengan jaksa penuntut umum selaku wakil negara Dalam perkara perdata para pihak yang berperkara dapat secara bebas mengakhiri sendiri perkara yang mereka ajukan untuk diperiksa di pengadilan dan hakim tidak dapat menghalanginya Berakhirnya pemeriksaan perkara perdata dapat dilakukan dengan pencabutan gugatan atau dengan perdamaian pihak-pihak yang berperkara Pasal 178 HIR Pasal 189 REBG Dalam perkara pidana kalau perkara sudah diperiksa oleh pengadilan atau hakim perkara tersebut tidak dapat dicabut lagi melainkan harus diperiksa terus sampai selesai sampai ada putusan pengadilan Hakim wajib mengadili seluruh gugatan atau tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan Terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR Pasal 189 ayat 2 dan 3 REBG Hakim mengejar kebenaran formal yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan tanpa harus disertai keyakinan hakim Jika salah satu pihak yang berperkara mengakui kebenaran suatu hal yang diajukan oleh pihak lawan hakim tidak perlu menyelidiki apakah yang diajukan itu sungguh-sungguh benar atau tidak Berbeda dengan perkara pidana hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana mengejar kebenaran material yaitu kebenaran yang harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan harus ada keyakinan hakim Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan verset, banding, dan kasasi terhadap putusan pengadilan Jelaslah bahwa makna hakim bersifat pasif dalam perkara perdata yaitu hakim tidak menentukan luasnya pokok perkara Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya tetapi tidaklah berarti hakim tidak berbuat apa-apa Sebagai pimpinan sidang pengadilan hakim harus aktif memimpin jalannya persidangan sehingga berjalan lancar Hakimlah yang menentukan pemanggilan menetapkan hari persidangan serta memerintahkan supaya alat-alat bukti yang diperlukan disampaikan ke depan persidangan Jika perlu, hakim karena jabatan, ex officio memanggil sendiri saksi-saksi yang diperlukan Selain itu, hakim juga berhak memberi nasihat menunjukkan upaya hukum dan memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berperkara Pasal 132 HIR, Pasal 156 REBG Sering dikatakan oleh sementara ahli bahwa hakim dalam sistem HIR adalah aktif sedangkan dalam sistem RV adalah pasif Pengertian pasif di sini hanyalah berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pokok perkara Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya Akan tetapi, tidaklah berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif Selaku pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara tidak merupakan pegawai atau sekadar alat dari para pihak serta harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum bahkan menjadi tempat bertanya segala macam persoalan bagi rakyat Dari hakim diharapkan ada pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa Diharapkan, hakim adalah orang yang bijaksana dan aktif dalam pemecahan masalah Kiranya, asas hakim aktif, menurut HIR, sesuai dengan aliran pikiran tradisional Indonesia bahwa, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan pula hakim aktif karena yang dituju dengan Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia Asas sidang pengadilan terbuka untuk umum Sidang pemeriksaan perkara di pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum Ini berarti bahwa setiap orang dibolehkan menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan Tujuan asas ini tidak lain adalah memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat Asas ini dapat kita jumpai dalam Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Mengumumkan putusan hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum adalah syarat mutlak Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tidak dipenuhinya syarat ini mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan akibat putusan adalah batal demi hukum Dalam praktiknya, meskipun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum kalau dalam berita acara persidangan dicatat bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum putusan yang telah dijatuhkan tetap sah Namun, untuk kepentingan kesusilaan, hakim dapat menyimpang dari asas ini misalnya dalam perkara perceraian karena persinahan Secara formil, asas ini membuka kesempatan untuk social control Asas terbukanya persidangan tidak mempunyai arti bagi acara yang berlangsung secara tertulis Kecuali, ditentukan lain oleh Undang-Undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting dan yang dimuat dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim maka persidangan dapat dilakukan dengan pintu tertutup Dalam pemeriksaan perkara perceraian atau persinahan sering persidangan dilakukan dengan pintu tertutup Tetapi meskipun sidang pemeriksaan perkara dapat dilaksanakan secara tertutup setiap persidangan harus dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup Asas mendengar kedua belah pihak Dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama tidak memihak dan didengar bersama-sama Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang sebagaimana termuat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.14 tahun 1970 Hal tersebut mengandung arti bahwa dalam hukum acara perdata pihak-pihak berperkara harus sama-sama diperhatikan berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas Audi et al-Tram Partem atau Enes Manes Rede Iskenes Manes Rede Men Sol Si Horen Ale Beait Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar apabila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya Hal ini juga berarti bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak Pasal 158 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang No.14 tahun 1970 Asas putusan harus disertai alasan-alasan Semua putusan hakim, pengadilan, harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili Pasal 23 Undang-Undang No.14 tahun 1970 Pasal 184 Ayat 1 HR Pasal 195 REBG Pasal 61 RV Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungan jawab hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum sehingga mempunyai nilai objektif Karena adanya alasan-alasan itulah, putusan hakim atau pengadilan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang telah menjatuhkannya Putusan yang tidak lengkap atau kurang pertimbangannya merupakan alasan untuk kasasi dan putusan demikian harus dibatalkan Untuk lebih dapat mempertanggungjawabkan suatu putusan sering juga alasan-alasan yang dikemukakan dalam putusan tersebut didukung jurisprudensi dan doktrin ataku ilmu pengetahuan Hal ini bukan berarti hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya Tetapi sebaliknya hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Karena itu, hakim harus berani meninggalkan jurisprudensi atau undang-undang yang sudah tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Contoh klasik yang dapat dikemukakan di sini adalah putusan Hogerath tanggal 31 Januari tahun 1919 tentang perbuatan melawan hukum yang meninggalkan pendapat Hogerath sebelumnya Dapat pula dikatakan bahwa mencari dukungan pada jurisprudensi tidaklah berarti bahwa hakim terikat atau harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis dan yang pernah diputus oleh mahkamah agung atau pengadilan tinggi atau yang telah pernah dijatuhkannya sendiri Walaupun kita pada dasarnya tidak menganut asas the binding force of precedent memang janggal kiranya kalau seorang hakim memutus bertentangan dengan putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan atasannya mengenai perkara yang sejenis karena hal ini kemudian menunjukkan tidak adanya kepastian hukum Akan tetapi, sebaliknya, hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Hakim harus berani pada suatu ketika meninggalkan jurisprudensi yang ada kalau sekiranya sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan zaman atau keadaan masyarakat Dalam putusannya tanggal 23 November tahun 1961 nomor 179 K, SIP, 1961 Mahkamah Agung menetapkan kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki dalam mewaris Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit hakim yang merasa terikat atau berkiblat pada putusan pengadilan tinggi atau mahkamah agung mengenai perkara yang sejenis Namun, ini bukan karena kita menganut asas the binding force of precedent seperti yang dianut di Inggris Melainkan terikatnya atau berkiblatnya hakim itu karena yakin bahwa putusan yang diikutinya mengenai perkara yang sejenis itu memang sudah tepat dan meyakinkan Ilmu pengetahuan hukum juga merupakan sumber pula untuk mendapatkan bahan guna mempertanggungjawabkan putusan hakim dalam pertimbangannya Hal ini disebabkan ilmu pengetahuan didukung oleh para pengikutnya serta sifat objektif dari ilmu pengetahuan itu sendiri menyebabkan putusan hakim bernilai objektif pula Betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi hakim dikatakan oleh seorang sarjana hanya dengan mengikuti ilmu pengetahuan ini hakim dapat memberikan tempat bagi putusannya di suatu sistem hukum yang diperlukan Tanpa itu, putusan akan mengambang, terlalu subjektif, dan tidak meyakinkan meskipun dapat dilaksanakan Ilmu pengetahuan itu merupakan sumber dari hukum acara perdata Itulah topik kelima hukum acara perdata yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa atau siapa saja yang ingin menambah wawasan Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa